Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, sesetan cahai bersih di Nausumalodo, anu karandapan tisaprak sebab bulan ke Tompernagen. Bina kata reka pikir nyumponan kebutuh cahai bersih, badan penanggulangan bencana daerah atau BPPD Kabupaten Sukabumi, bimbing nyelurkan cahai bersih ke Sababra Halalewak. Selesai di Kecamatan Anunampak kiriman cahai bersih di BPPD Kabupaten Sukabumi, nyeta Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi. Di etak Kecamatan, BPPD ngangkut hiji tengki esi cahai 5.000 liter. Eta tengki cahai bersih teh seharita didarik deku warga. Samalah warga kuduleah ngarantai pikiran nampa etak cahai bersih. Warga di Kecamatan Bantar Gadung ngarandapan walurat cahai bersih jerotilu bulan ke Tompernagen. Disaprak mincak usum halodo, sakum nasumur warga mimiti saraat. Warga ngandelken cahai tina cinyusu anu nenggang lewiti 2 km. Turta ngandelken cahai tina ngamalir nawalungan anu ayakeneh cahina api kenyumponan kabutuh sapopoe. Samalah kenyumponan kabutuh nginum turta masak. Warga kudumeli cahai anu hargana 10.000 sabantilu jarigen. Alhamdulillah Pak, biasanya ngambil air hari gini kan jauh. Ini mah deket disini, biarpun capek-capek pada ribut-ribut gitu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiarman Ngebrehgen, pikiran ngungkulan etapa soalan pihaknya bakal neangan sungapan cahai kerpi panisasi. Tina 12 Lelewak Anungahgar, BPBD nyalurkan cahai bersih di 5 kecamatan. Sejak seminggu yang lalu, BPBD sudah menyalurkan sarana air bersih di beberapa teki ke beberapa kecamatan. Walaupun status siaga darurat yang dikeluarkan oleh Bepenur Jawa Barat belum keluar. Tetapi kita segera pengantinipasi gini, jangan sampai masyarakat sulitan daerah ini. Warga miharap pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi nyayagakan bak penampungan cahai atau apipanisasi anjokin masyarakat anu butuh cahai bersih.